Intro Halo guys, ada yang baru nih dari Mikrotik Mikrotik mengeluarkan seri switch terbarunya yaitu Fiberbox Plus atau CRS305-1G-4S Plus Out Switch ini adalah switch layer 3 dari Mikrotik yang didesain secara outdoor Seperti apa perangkat ini? Silahkan simak video ini sampai selesai Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami Intro sebelum ada Fiberbox Plus ini, Mikrotik juga sudah ada seri Fiberbox namun untuk seri Fiberbox sebelumnya itu sudah discontinue nah setelahnya sekarang ada Fiberbox Plus ini perbedaan dari seri sebelumnya adalah seri sebelumnya itu menggunakan port-nya 1G SFV untuk sekarang menggunakan 10G SFV nah pertama kita lihat dari casingnya terlebih dahulu casingnya ini sudah didesain secara outdoor kemudian di bagian bawah sini ada jalur kabel jalur kabel ini sudah dilengkapi dengan insulator insulator ini berfungsi sebagai penahan air hujan agar air hujan tersebut tidak masuk ke dalam perangkat kemudian di bagian belakang ada passive cooling passive cooling ini terbuat dari metal bertugas untuk menjaga suhu perangkat supaya ketika dipasang secara outdoor itu suhu perangkat tetap aman dari segi power perangkat ini menggunakan 3 sumber power yang pertama ada DC jack yang kedua ada 2 pin terminal untuk 2 pin terminal ini bisa anda sambungkan langsung ke aki untuk powernya kedua sumber power ini menggunakan 24V sampai 57V DC dan ada satu lagi yaitu gigabit poe-in yang sudah di support AF-AT perangkat ini disertai port konsol RJ45 untuk operating systemnya perangkat ini menggunakan dual operating system atau dual OS yaitu router OS versi 7 dengan arsitektur ARM dan suite OS atau WOS sebagai informasi produk Fiberbox Plus ini menggunakan firmware versi 7.6 jadi tidak disarankan untuk meng-downgrade di bawah versi 7.6 Fiberbox Plus ini memiliki 800MHz CPU, 256MB RAM, 16MB Storage None Fiberbox Plus ini juga memiliki switch chip sehingga traffic yang dilewatkan tidak membebani CPU ketika fitur switch chip itu diaktifkan dan akan menghasilkan trok put sesuai dengan kapasitas interface yaitu 10GB untuk penerapan di outdoor Fiberbox Plus ini dapat anda pasangkan di tower kemudian dapat anda gunakan sebagai switch manageable untuk distribusi ke perangkat wireless outdoor yang sudah mempunyai SFV Cage contohnya Manfoc 15S, Manfoc 19S, LHG52AC, NetMetal, dan lain-lain bisa juga anda hubungkan ke perangkat yang ada di bawah seperti router utama, atau home access point, atau switch CRS, CSS yang pasti perangkat tersebut memiliki SFV Cage segera dapatkan perangkat Fiberbox Plus ini di citraweb.com dan di marketplace dengan nama toko Citraweb terima kasih sudah menonton video kali ini jika ada pertanyaan silahkan cantumkan di kolom komentar klik like dan share agar video ini bermanfaat bagi yang lain bagi yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu dan klik tombol loncengnya supaya mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami terima kasih selamat menikmati